Halo guys, balik lagi sama gue, Denny. Di sini tuh gue mau ngajarin kalian atau mau sharing-sharing aja sih sebenarnya basic-nya tentang Revit 2020. Nah, di sini kalau kalian yang benar-benar mau belajar buat Revit, saya bisa bantuin sedikit pasukan dan cara-caranya, test-nya gimana. Jadi kalau di Revit 2020, dia itu view-nya ini seperti ini guys. Kalian klik New, dia ada architectural template, kalian klik OK. Nah, jadikan dia seperti ini. Oke. Kita yang pertama, let's check itu namanya kalian ketik UN. Nah, jadi kan satuannya masih inci guys. Kalian ubah jadi meter and centimeter. Dan rounded-nya kalian ketik tuh 0,1 ya guys. Kalau kalian pakai meter, boleh. Yang biasa pakai meter, rounded-nya di 2 decimal place. Oke guys, kita oke-in. Ini yang paling pertama, ini paling penting. Oke. Nah, di sini tuh saya mau kasih tau. Perbedaan kalian pasti kemungkinan besar udah pada bisa pakai AutoCAD ya guys. Perbedaan AutoCAD dengan Revit nih beda di satuan. Kalau di AutoCAD, dia satunya unit. Kalau di Revit, satuannya wall. Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Oh iya. Hal paling penting. Sebenarnya ini jarang banget buat orang pakai. Temutsa ini sangat membantu banget. Saya mau jelasin sedikit. Di sisi atas ini ada namanya toolbar. Oke guys. Di sisi kiri ada namanya properties. Di sisi kanan ada namanya project browser. Ini tiga-tiganya ini saling sinergi ya guys. Atau disebutnya sering sinambungan. Kita mulai aja. Kita jelasin salah satu ya guys. Jadi wall ini, kalau kita lihat ada gambarnya itu. Dia, kalau kita klik. Fungsinya wall ini, dia buat bikin dinding guys. Kalian kalau di klik sini ada banyak banget jenis dindingnya. Terus kalau disebelahnya ada pintu. Ini bisa digunain kalau kita ada wall. Tinggal klik aja guys. Ada jendela. Ada komponen. Atau kayak kita ngomongnya sih furniture ya guys. Punature. Ada kolom. Buat kalian yang mau naruh strukturnya. Ini buat bikin atap. Sealing. Atau disebutnya plafon ya. Lantai. Di sini ada curtain system. Curtain system ini sebenarnya buat yang tingkat lebih expert sih guys. Jadi kalau kalian mau pakai dinding kaca yang mau di custom. Kayak kalian mau bikin kayak sahadit. Atau mau bikin kayak yang liuk-liuk. Itu bisa di sini. Curtain grid ini kayak kalian ngomongnya itu mulion ya. Atau dibilangnya, orang awam itu bilangnya kusen aluminium ya guys. Mau dibagi berapa, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Itu bisa di sini. Mulionnya ini dia kusen aluminium ya. Mau bentuk kayak gimana. Misalnya kalian mau base-nya bulat, base-nya kotak, segitiga. Itu bisa semua di sini. Di sini ada railing. Kalian pasti udah tau ya semua railing gimana. Ada RAM buat kemiringan. Kembalan berjalan kaki atau buat orang lewat. Di sini ada stair. Stair ini tangga. Kalian di sini tangganya refit itu bisa otomatis. Kalian mau atur upthread-nya, upthread-nya bisa. Jenis tangganya gimana. Mau kalian bentuk sendiri bisa. Mau tangga sisir bisa. Tangga tingkaran bisa. Itu bisa semua. Oke. Terus di sini ada namanya model line. Model line ini buat bantu kalian. Misalnya kalian mau kayak gini. Ini fungsinya bisa disebut mirip kayak autocad. Kalau model line ini ya. Jadi kalian mau bikin misalnya ya. Saya mau bikin. Oh ya, di sini ada jenis-jenisnya nih. Retangular. Bentuknya mau lingkaran. Circle. Circle. Saya pakai line aja guys. Biar lebih gampang ya. Misalnya saya bikin di sini 7 meter. Atau kalian mau ketik aja biar nggak ribet. 7. Bentar. Terus saya bikin di bawahnya ini 10 meter. Di sini saya langsung briefing aja gimana ya. Cara standart basic-nya dulu guys. Jadi biar gampang. Nah, di sini tuh udah ada kalau di autocad itu sebutnya extension line ya. 7. Nah, udah. Oke. Ini kan jadi line nih. Ini bisa disebut garis bantu kalian buat bikin. Kalau kalian nggak mau pakai line ini juga bisa. Mau pakai wall. Di sini saya langsung sketch aja. Gimana sih biar cara cepetnya. Di sini buat gambar. Kita mau bikin dinding rumah. Oke guys. Dua lantai ya guys. Ini empat. Ini tiga. Untuk ininya. Mungkin di dua setengah ya guys. Dua setengah. Tarik. Ini rumah kecil aja. Satu. Tarik. Kita kalau di sini kalian bisa namanya trim. Tiga klik TR. Atau yang di sini tuh ada di kalian klik di modify. Trim atau extend to corner. Kalian klik. Garis mana yang kalian mau fokusin. Bisa klik ini dan ini. Nah, garis ini ke trim ya guys. Ini lebih jauh lebih muda. Dan ini juga ya. Kita klik lagi di sini. Architektural. Model line. Line. Nah, ini kalian misalnya 3 meter. Tarik. Oke. Ini yang buat kamar tidur. Ini kamera kecil aja guys. Ini toilet. Satu setengah. Oke. Dan mungkin untuk di sini saya mau ada partisi nih. Setiga meter. Tarik. Ini berapa? Kita sisain sekitar. Terus setengah kali ya guys. Gini ya. Oke. Jadi ini buat lantai satunya. Udah ada denanya. Buat kalian. Buat mau kalau mau bikin denanya. Denanya. Saya pergampang. Kasih textnya dulu ya. Kalian bisa sebut nih. Atau text itu kalau di Revit kalian pakenya TX. Nah. Kalian klik. Misalnya ini. Teras. Oke. Ini untuk detailnya nanti saya jelasin gimana caranya. Misalnya ini dua. Dua lagi. Snya dua. Oke. Kita detail line lagi. Line. Line. Model line. Satu setengah. Oke. Kita ini aja guys. Ini masukin di sini teras. Kita copy. Ini cardboard. Port. Kita copy lagi. Ini namanya ruang tamu. Ruang makan. Atau dining room. Ini ada dapur. Ini kita pakai cepat aja guys ya. Yang penting kalian langsung gampang ngertinya aja. Di sini ada toilet. Toilet. kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur. Nah. Di sini kalau saran dari saya. Kita mesti pahami namanya project closer ini dulu. Level 1 tuh biasa saya sebutnya sebagai lantai 1. Level 2 untuk lantai 2. Si ring plane itu buat dena pelakon. Lantai 1. Lantai 2. Elevation ini tampak ya guys. Jadi kalau di sini. South itu tampak depan. Lantai itu tampak belakang. East itu tampak samping kanan. West itu tampak samping kiri. Kalian bisa rename. Klik kanan. Rename. Ganti tampak depan. Rename tampak belakang. Tampak samping kiri. Tampak samping kanan. Oke. Di sininya floor plane-nya kita ganti. Dena lantai 1. Kalau ada kayak gini. Yesin aja guys. Dena lantai 2. Kalau site ini kita sebutnya kalau di Indonesia tuh site plan. Ada satu lagi. Kalian klik ini guys. Yang default 3D view. Nah. Jadi ada kayak gini ya guys. Kalian kalau ini pencet shift aja. Tekan sama scroll kalian. Buat kita puter-puter. Nah. Ini jarang banget tips and trick-nya. Buat kalian kerja cepat di Revit. Kalian klik view. View. Kita klik namanya tuh. Tile view. Oke guys. Kalau saya sih biasanya. Tile view-nya saya switch windows ya. Oke. Nah. Diklik sekali lagi jemotor guys. Saya biasanya kerjainnya tuh. Di samping kiri saya dena. Di samping kanan saya 3D. Jadi apabila saya ada kesalahan. Atau ada. Pada saat saya desain ada kesalahan. Saya bisa langsung ngebenerin. Dilihat 3D. Karena mungkin saya emang lebih visual ya guys. Nah. Kita langsung bikin dindingnya dulu guys ya. Kita bikin dindingnya. Klik wall. Kan disini ada namanya basic wall generic. Ini satuannya inci. Kalau kalian yang Revit-nya satuannya centimeter, meter. Itu lebih mudah buat kalian. Saya sih biasanya. Saya abaikan ini. Incinya saya klik edit type. Saya duplicate dulu guys. Saya bikin namanya dinding. Oke. Saya klik di structure, edit type. Kita ganti thickness-nya. Atau ketebalannya jadi 0.15. Saya di materialnya seterusnya. Saya klik yang kotak disini guys. Namanya default wall. Oke. Nah ini default wall guys. Kita okein aja. Okein aja. Oke. Okein aja. Nah. Kan di sisi kanan ini. Kita bisa lihat ini ya guys. Ini 3D-nya. Ini DNA-nya. Oh iya. Sebelumnya kita pencet DI aja guys. DI itu namanya dimension. Kita biar gampang ngedesainnya ya. Nah. Kita klik dulu cara catatnya. Biar kalian lebih gampang bikinnya. Biar kalian lebih gampang bikinnya. Kita edit bentar ya. Nah. Biar review-nya lebih enak nih. Oke. Ini carpotnya kurang gede ya guys. Jadi saya geser-nya deh. Kasihin mobilnya gak bisa masuk. Oke. Keluarannya jadi 3,5 aja. Oke. Oh iya. Kalian buat kalian yang belum tahu. Jadi itu kita bisa klik line-nya. Kita ganti sini. Jadi 4 meter. Misalnya mau ganti ini jadi 3,5 boleh. 4 meter aja deh. Biar lebih gede ya. Oke. Dan dia otomatis disini itu ikutin juga ya line-nya. Buat kalian yang tadi yang udah bikin dindingnya, wall-nya. Nah. Kita kan namanya yang kita bikin ke tebal 15. Namanya dinding. Kita perhatiin namanya. Top constraint. Jadi top constraint ini lantai 1. Untuk sampai ke lantai berapa. Atau unconnected ini. Artinya tidak menyambung ke lantai atasnya. Bahwa saya sih langsung biasanya pilih di up to level 2. Oke. Base contract. Dena lantai 1. Maksudnya dimulai dari lantai 1. Top constraint-nya. Sampai lantai 2. Oke. Untuk lantai 2-nya. Kita kan belum tahu ketinggiannya berapa. Kita klik di tampak depan. Nah. Di sini tuh ada line-line-nya guys. Di sini tuh tingginya 3 meter lewat 5. Saya ganti. Misalnya rumah jaman sekarang tuh biasanya flow to floor-nya 4,5 ya guys. 4,5. Enter. Nah. Oke. Kan udah guys. Ini langsung yang tampak depannya saya close. Saya lanjutin lagi. Di sini ada tab-tabnya. Ini berguna banget nih. Nah. Kalian pencet WA. Atau klik wall ini. Kalian mulai. Klik-klikin aja nih guys. Line-nya nih. Oh iya. Di sini tuh ada location line. Ini digunain tuh. Kalau wall ini kita gak maksudnya gambar dena dari as. Ya guys ya. As ya. Kalau finish face exterior. Ini digunain dari line luar, kita bikin ke dalam. Oke. Saya di sini gak perlu terlalu detail. Langsung saya yang ini aja ya guys. Langsung centerer atau disebutnya gambar dari as. Di sini kita tarik ke sini. Kita keliling dulu ya. Set. Set. Nah. Oke guys. Ini udah jadi. Ini dinding pembatasnya. Kita bikin dinding dalamnya. Kita pencet WA lagi. Atau wall sebutnya ya guys. Wall. Kita klik ini. Klik as-nya. Set. 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 Oke. 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 Nah guys. Kalian buat tampilannya kan ini kayak putih banget ya. Kalian bisa klik di sini. Buat shadownya ini guys. Shadownya nyala. Ini buat teksturnya. Kalian mau pakai shaded bisa. Atau yang lain kayak consistent color. Biar memperingan. Realistik lebih berat guys. Sebenernya kalau buat bikin kayak gini masih belum terlalu berat. Nanti saya coba tunjukin gimana gambar. Kalau yang udah berat banget. Saya kasih view-nya aja nanti. Di next video saya. Saya biasanya sih pakai namanya hidden line ya guys. Oke. Nah. Pastikan kita bikin namanya teras ya guys. Teras ini. Ini saya mau turunin sekitar 20 cm. Oke. Kita bikin dulu edit type. Ini kita duktiket. Lantai kerja. Ketebalannya 12 cm. Kalau materialnya saya sebutnya concrete atau beton guys. Mau apa aja boleh ini tergantung kalian. Concrete precast, light width. Kalau saya sih concrete ini sih. Biasanya saya pakai precast. Oke. 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 Ini saya kasih kabar gimana cara bikin. Lebih ke arah lantainya. Sama didingnya dulu ya guys. Untuk detail-detailnya nanti saya bikin di next berikutnya. Biar kalian nggak bingung. Belajarnya bertahap aja. Oke guys. Ini kan kalau kita klik lantai yang ada di arsitektural, floor. Ini kan akan muncul namanya create floor boundary. Jadi kita mau pakai line bisa caranya gini. Tarik. 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 Peri ini agak nggak rapi. Kita klik ini lagi line ya. Kita rapi ini. Kita lihat ya. Nah. Di sini udah rectangular atau kotak. Kita okein aja nih centang. Nah jadi. Oh iya. Ketinggiannya kita tadi salah ya guys. Ini kan DNA lantai 1. DNA lantai 1. Ketinggiannya kita kurangi minus 20. Nah. Di sini juga berubah. Hal yang penting dari sini tuh. Hal yang penting dari sini tuh. Kalian bangunan dindingnya. Jangan sampai lupa. Kalau digambar kalian 0, 0, 0 di lantai 1. Kan kita ada teras. Jadi kita base offsetnya minus 0,2. Ini terasnya guys. Udah jadi. Saya shedit aja deh. Biar gampang ya. Dilihat ya. Oke. Gimana sih. Bikin lantainya. Contohnya kita bikin yang carport ya guys. Oke. Kayak gini. Carportnya saya mau lebih turun. 0,40. Saya biasanya sih. Saya bikinnya kayak gini. Kotak-kotak. Kotak gini. Saya trim semua nih guys. Trim. Trim. Yang ini saya delete aja. Saya nyatu. Delete lagi. Udah. Udah centang. Nah. Artinya wall-nya ini kita bikin minus. Base offsetnya minus 40 ya guys. Jadi. Biar celanya itu tuh gak kelihatan. Nah. Oke. Udah oke nih. Sampingnya kita jangan sampai lupa. Minus 40. Untuk gimana sih cara bikin pintunya sih guys. Nah. Kita pencet ini. Architectural. Atau architecture. Door. Kita jangan pernah pakai yang ini ya guys. Maksudnya itu kita. Biasanya sih saya custom sendiri. Kalian duplicate dulu. Pintunya. Pintu utama. 90. Kali. 2.30. Eh. 2.10 aja ya guys. Ini pintu standar aja deh. Jadi tingginya tuh. 2.1. Saya biasanya tebelnya 0. Tergantung kursennya sih. Ada yang 6 cm. 5 cm aja deh. Witsnya lebar. Panjangnya nih. Panjangnya saya tadi kan 0.9 ya guys. Tingginya 2.1. 0.9. Streamnya ini border kursennya. Saya. Ya kita ikutin ini aja guys. Udah. Oke. Nah. Kan ada pintunya nih. Kita pintu utamanya mau. Single door boleh. Nah ini kan ada di sini ya guys. Pintunya nih. Kalian. Kecat spasi aja nih. Biar bisa mau kemana pintunya. Mau buka. Buka kesini. Buka kesini. Buka kesini. Buka kesini. Oke. Artinya. Anggap lah. Saya ambil di as. Saya tarik aja. Kan disini ada 1.6. Nah kita ambil asnya aja. Oke. Jendelanya. Contohnya. Contohnya kita pakai ini nih. Kita edit type dulu yuk. Duplicate. Saya jendelanya mau. Lebarnya 60. Tingginya. 90. Jadi tingginya 90. 60. Ini 60 ya guys. Oke. Saya mau di sini deh. Ada. Dua jendela. Oke. Jadi ya guys. Nah. Buat di ininya. Artinya. Kita turunin. Setinggi teras ya. Oke. Nah. Jadi kok kita lihat di sininya. Kurang lebih kayak gini ya guys. Oh iya. Dinding ini. Sebenarnya bisa kita edit. Habiskan kalau asli kan. Dinding tetangga kan gak seperti ini ya guys. Kita di edit profile. Kita tarik garis disini. Misalnya dindingnya 1.5. Shred. Kita ikutin sampai sini. Atau mungkin 2.5 meter kali ya. 2.5 meter. Kita miringin kayak gini. Jangan deh ini terlalu ekstrim ya. Kalau udah kita centang. Kalau di sini ada overlap. Artinya ada 2 ini. Ada 2 garis disini. Di sini dikatakan 1. Centang. Nah. Kalau saya biasanya klik ini. Saya edit profile. Saya klik pick line. Saya klik sini. Sini. Ini saya trim. Saya trim. Centang. Oke. Untuk hari ini. Yang saya mau kasih tau. Atau sharing aja. Baru ini dulu guys. Biar kalian tuh gak terlalu pusing. Kalian bisa pahamin. Step by stepnya. Caranya gimana. Dengerin perkataan saya. Ini program canggih. Bisa kalian pakai. Buat. Arsitektural. Interior. Buat bikin 3D nya cepat. Ini cocok buat kalian. Yang di bidang arsitektur. Atau mau belajar arsitektur. Atau mau belajar program arsitektur. Sekian guys. Untuk video berikutnya. Saya bikin ini. Untuk lantai 2 nya. Atap nya. Profil nya. Dan lain-lainnya. Oke. Sekian. Terima kasih guys. Terima kasih.